Oke sobat, jadi ini rumah nenek yang tinggal di sini hanya seorang diri sobat ya tanpa ada tetangga, tanpa ada teman yang menemani Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, kembali lagi dengan channel saya mesja selina Oke di konten kali ini saya akan bersilaturahmi yaitu saya akan meneruskan cerita yang kemarin sobat ya rumah kosong yang ada di desa Tugumulya Dusun Tutukan ini sobat saya akan bertanya langsung kepada beliau yaitu salah satu nenek yang tinggal di Dusun Tutukan ini ini kenapa kok si nenek ini mau tinggal di sini hingga belasan tahun sendirian tanpa seorang pun tanpa ada yang menemani sahabat di sini jadi untuk makan dan minum kalau masalah minuman mah mungkin kesehariannya ada di sekitar sini kalau masalah untuk makanan saya belum tahu itu dari mana berasa juga dari mana saya akan menanyakan langsung kepada nenek ini sahabat kenapa kok beliau mau tinggal di sini sahabat oke sahabat untuk cerita lebih lengkapnya lagi buat kalian yang belum berlangganan dengan channel saya tolong jangan lupa dibantu like comment dan subscribe dan jangan lupa dicari juga sahabat ke seluruh sosial media agar channel saya semakin berkembang dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya buat kalian yang sudah menonton video saya yang sudah subscribe ke channel saya saya doakan semoga kalian selalu dipanjangkan umurnya dilancarkan rizkinya dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke kita langsung lihat saja sahabat untuk menyelusuri jalan menuju ke rumah nenek ini sahabat sobat inilah jalan untuk menuju ke rumah nenek yang tinggal di sini hanya seorang diri sahabat tanpa ada tetangga tanpa ada teman yang menemani coba kalian lihat sendiri sahabat ini nanti saya akan bertanya langsung kepada nenek tersebut kenapa kau mau tinggal di tengah hutan seperti ini seorang diri sahabat ya ini kebetulan jalanan jalanan juga sudah di asmen kebetulan sahabat oke sahabat jadi ini rumah nenek yang tinggal di sini hanya seorang diri sahabat ya tanpa ada tetangga tanpa ada teman yang menemani coba kalian lihat sendiri sahabat di sini tuh nenek ini hanya sendiri sahabat kita langsung saja untuk bertanya langsung kepada nenek ini sahabat Assalamualaikum maaf 상jil maaf maaf da maaf 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 dan maaf 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 matimana tia sebahasa Indonesia sama tapi Ayo Ma abdithya eh sarang pemilik channel mesiasa Ina abdithya di paninggaran abdi kadiatnya badenya narus-narus ke emak gitu nah emak tiasa cicing di dia tanpa ayah tetangga tanpa ayah bahasa sundana berarti batur gitu ya kumaha cerita nama maksudnya kumaha gitu nah sorangan di dia udah ya dia baik mama pangkutus jaya kumumih kumur gantus 8 kali sampai noprosik adik kuni sakit kalau bisa nyanguk dan nyanguk dan nyanguk oh berarti mantapnya emak berarti bahasa indonesia makanya emak tinggal disini katanya karena gak punya biaya untuk membangun rumah di bawah sananya nah ini kalau untuk makan atau apa laman jeng emak jeng emak masalah beas ayah nungirim tak kumah oh saya nanya paling di bantuan desa gitu di desa ayah nunggang terken tanya nunggang sorangan di desa mana tadi antarkan artos ayah nama ayah nama tapi emak di dia seorangan tapi betah mak alhamdulillah gitu ya tanpa tetangga tanpa ya tanpa intinya tanpa ada yang yang nemenin gitu ya nah untuk kesehariannya saja ini ay dapurnya belah mana dapurnya mak dapurnya makainya juga makai kayunya atau makai gas jadi jadi sangat alami sekali sahabat ini tanpa makai gas pakai hau ini disini sangat gelap sekali jadi gak terlalu kelihatan nih nih sahabat ini seadanya disini nih makan juga seadanya kalau ada yang siya alhamdulillah katanya di dalam rumahnya seperti ini jadi kesehariannya hanya sendiri yang saja disini tanpa ada yang menemani nah ayibu minu iya ngademel irahma iya oh lima tahun lima tahun lima tahun iya lima tahun tapi lo tahun mak sakit umurnya namanya jadi rumah yang ini tuh dibangunnya itu sekitar ada tiga tahun atau empat tahun sahabat ya rumah yang dulunya itu kena longsor kata si emanya ini rumahnya yang ini nih sahabat nih dulunya nih ini jadi bakas puing-puing bangunan rumah ema yang dahulunya ketiban atau ketimbun tanah dari atas sana sahabat jadi tanah yang dari sana itu longsor kesini sungguh sangat kasihan sekali penduduk disini sahabat ini untuk gentengnya saja ini masih bagus sekali genteng-genteng jaman dulu sangat subhanallah sekali masih bagus dari jaman 2013 berarti ini berarti ada longsor disini oh nunat tuh mak jadi nyasa gitu ceritanya mak assalamualaikum oke jadi manarti ini tinggal di tanggal hutan seperti ini sendirian dikarenakan yaitu beliau ingin mengenang yaitu almarhum suaminya sahabat yang pada zaman dahulunya yaitu beliau tinggal disitu bersama anak dan suami kalau anaknya itu yaitu tinggalnya berada di yang ada di bawah pedesan yang di bawah sahabat kata si anaknya yang mungkin beliau ini nenek ini mak narti ini khususnya mungkin disuruh ikut sama anaknya cuman mak nartinya ngemau mungkin dikarenakan ingin mengenang almarhum suaminya jadi ceritanya seperti itu oke sobat seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan dengan channel saya tolong jangan lupa dibantu like komen dan subscribe dan jangan lupa di share juga ke seluruh sosial media agar channel saya semakin berkembang dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya buat kalian yang sudah menonton video saya yang sudah subscribe ke channel saya saya doakan semoga kalian selalu dilancarkan riskinya dipanjangkan umurnya dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin nyerobal alamin oke jadi sekian aja dulu sobat cerita video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati